Quotes, apa yang bro Arfin bilang yang penting ya, yang penting di obrolan kita malam hari ini yang bisa menjadi pegangan atau bisa dibilang juga jadi edukasi lah, wawasan buat kita nih berinvestasi atau trading ke depannya. Oke, lanjut lagi bro. Jadi tadi kita juga ada sempat sengkol dikit kan bro ngobrol tentang pemilu nih, ya kan. What do you think bro? What do you think nih? Udah tinggal 2 bulan lagi bro, tiba-tiba, bener ya 2 bulan lagi, 14 kan, gak kerasa loh. Jadi menurut lo, apakah pemilu ini memang ada dampaknya terhadap market gitu kan? Pasti ada by datanya juga sih, kalau gak salah gue ngerasa, kayaknya terakhir kali gue liat beberapa pemilu keberadaan memang market tuh selalu naik, tapi gue gak tau nih, mungkin bisa di double check atau lo mungkin ada insider sendiri begitu. Dalam sistem pemilu, apakah, apa dampaknya terhadap market? Oke, sebenarnya kalau kita bicara musim pemilu ya, tahun 2024, itu agak sedikit berbeda bro, dengan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita perhatiin ya, tahun 2019 itu kampanye-nya lumayan panjang, waktunya. Kita bicara waktu, lumayan panjang, beberapa bulan gitu ya, maksudnya kita merasakan gitu, jauhnya antara kampanye sama pemilu gitu. Nah, tadi kata bro juga tepat gitu, kita ini belum apa-apa, sudah 2 bulan lagi mau coblosan gitu kan? Jadi sosialisasi kampanye-nya kurang banyak sebenarnya, kalau kita bicara dari segi itunya. Nah, balik lagi, dengan kampanye sosialisasi yang segitu pendek gitu ya, pasti flow uang itu juga pendek juga gitu, maksudnya tidak sebanyak sebelumnya gitu ya. Nah, jadi perputaran ekonomi juga tidak sekenceng sebelum-sebelumnya, prediksi gue seperti itu. Karena, kalau kita ngeliat juga memang, kita lihat kampanye kan juga banyak melalui sosial media, juga ada yang dari TV lah ya, konvensional juga. Tapi, kita ngeliat yang di jalan-jalan kok kayaknya udah mulai jarang nih, kita ngeliat nggak terlalu sebanyak dulu nih. Kalau kita cerita 2019, banyak gitu kan, 2004 ini cenderung sepi, kalau kita bilang ya. Tapi, pemilunya sama, kampanye-nya lebih pendek gitu ya. Nah, debat capres juga baru minggu depan, debat capres pertama itu baru minggu depan, berarti tanggal 12 Desember nih. Nah, tanggal 12 Desember itu 14 bulan nih, cuma 2 bulan loh, cuma 2 bulan loh. Padahal kalau kita, ya kalau kita bicara pemilu 2019, jauh nih kita ceritanya gitu ya. Nah, juga di tahun 2024, ini agak sedikit berbeda juga ketika kebijakan pemerintah, contohnya seperti menteri yang juga menjadi capres maupun cawapres, itu tidak perlu mundur dari jabatannya. Tapi, dia cukup untuk cuti gitu ya. Nah, ini menjadi pengaruh juga buat ekonomi. Karena ketika cuti kan pasti nggak fokus loh. Kerjanya kan pasti nggak fokus akhirnya. Gampangnya ada yang ini, ada yang kerjanya gitu, jadi nggak maksimal gitu ya. Nah, itu juga menjadi faktor penentu juga. Jadi, kalau kita melihat memang spillovernya itu sepertinya tidak terlalu besar juga ke masyarakat menengah bawah. Kita melihat juga beberapa, banyak faktor juga ya, contohnya misalnya. Ada satu contoh. BI terakhir mengeluarkan instrumen SPBI dan SUVBI untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Karena posisi USD-IDRT tambah lemah, gitu ya. Jadi, dia akan memberikan return yang menarik 5% dalam bentuk USD, gitu ya. 5% dalam bentuk USD. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil seperti ini, perbankan itu akhirnya berpikir untuk list off dulu nih. Ditambah tahun politik, nggak ngasih kredit nih. Yaudah, saya masuk SPBI, SUVBI gampang. 5% USD, nggak usah pusing. Makanya Pak Jokowi komen langsung, Bang, jangan masukkan dana kalian ke SUVBI dan SUVBI. Kalian harus salurkan ke masyarakat supaya ekonomi berputar, gitu. Nah, sekarang posisinya karena ada opsi itu, jadi ya itu, likuiditas balik ke sana, ke seluruh negara, gitu. Nah, termasuk likuiditas di market, kan. Contoh, misalnya, gue investor asing nih, misalnya, masuk ke Indonesia. Kalau beli BRI, harus pakai rupiah, kan. Nggak mungkin pakai USD, gitu ya. Nah, ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka masuk ke Indonesia, mereka kan harus tukernya USD-nya ke rupiah dulu, dong. Baru mereka trading sama BRI. Nah, tapi dengan volatilitas yang segitu tinggi, USD-nya, gue juga nggak berani ngambil posisi. Karena USD-nya geraknya bisa 1x swing 6-7 persen, misalnya. Gue trading di BRI, bisa aja cuma 10 persen. Ya, gue cuma dapat split 3 persen, dong, gitu, untuk balik ke USD-nya. Ya sudah, gue masuk ke sertifikat balas BI, yang kasih gue 5 persen fix. Ya kan? Jadi, mereka itu berpikir, tidak hanya return-nya gimana, tapi mereka berpikir, kalau gue masuk, gue tuker currency gue, apa yang terjadi nih? Return gue kemakan kan nih, sama resiko currency. Itu yang mereka pikirin. Nah, makanya sampai sekarang, mereka itu masih gendung on-off, on-off. Kalau teman-teman perhatiin beberapa bulan ini, kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar, karena mereka masih belum yakin, belum firm, gitu. Kalau gue lihat, ditambah lagi kan, kondisi politik kan, kita bisa bilang 2024, bukan incumbent nih, yang jadi calon, kan? Tapi calon baru nih. Nah, calon baru pasti akan membawa gagasan baru. Nah, siapa sih yang punya berpotensi menang, dan programnya itu apa? Ini yang masih ditunggu-tunggu sebenarnya, terima kasih. Mungkin seperti itu, bro. Makanya mereka resiko untuk sementara ini. Iya, gue setuju banget ya. Jadi memang mungkin belum ada kayak strategi yang pakem banget lah ya, masih on-off juga gitu ya, melihat dengan apa ya, bisa dibilang mungkin kondisi lah ya, atau suasana, begitu kan, keadaan ekonomi, begitu kan, dan juga market, dan tentunya masih banyak ketidakpastian juga, kayaknya masih banyak, bisa dibilang sih emang, wait and see lah ya, masih banyak menunggu-menunggu juga, begitu kan. Makanya tadi, mungkin itu salah satu alasannya juga kali ya, bro, lebih stansnya dalam berinvestasi dalam trading sekarang, itu adalah defensif, begitu kan. Betul. Jadi make sense banget gitu ya. Walaupun kan memang akhir-akhir ini kita dihibur ya, bro ya, dengan komen-komen ini nih, kita lihat sahamnya Pak Pepe, gitu kan. Iya. Kita mau masuk nih ya, jadi mungkin, what do you think nih, bro, about saham-sahamnya Pak Pepe nih sekarang, mungkin gini aja deh, kita mungkin startnya gini aja, jadi mungkin banyak juga temen-temen kita yang nonton malam hari ini, mungkin gak tau bro, brand itu sahamnya bergerak di bidang apa, sesimpelnya. Orang cuma taunya sahamnya ini naik, gitu kan, tapi mungkin gak ada yang tau, story behind the stock, gitu kan. Mungkin lu bisa share sedikit gak, saham brand itu apa, atau mungkin kalau mau ada cita mengenai Pak Pepe juga boleh, bro. Kita bercerita. Oke. Oke. Sebenernya Baritone Global Energy ini kan baru IPO 2,5 bulan yang lalu, kurang lebih ya. Nah, jadi top 1 market cap tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba jadi top 1 market cap gitu ya. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, top 1 market cap tiba-tiba berat. Nah, sekarang gini, mungkin banyak orang yang bingung, kalau kita bicara secara fundamental, gak masuk nih. Bukan 100 kali, PBP 200 kali, gak masuk kan. Tapi begini, gue bisa bilang bahwa saham, itu tidak pun nih hanya fundamental. Sebenarnya, ada technical dan flow, dan juga ada kepentingan nih, dari founder, atau mungkin kepentingan dari pengendali. Yang kita mungkin tidak tahu, kepentingannya apanya gitu ya. Nah, balik lagi, Papra Yoko Pangestu, sebagai holding dari Baritone Group, itu tidak hanya sekali ini, untuk tiba-tiba hal desarnya gerak semua gitu. Tahun sebelumnya, ada pernah gitu. Tahun-tahun sebelumnya, pernah juga naik signifikan juga. Pada saat, gue lupa tahun berapa, tapi gue pernah dengar cerita dari beberapa teman, yang mungkin lebih lama dari gue di pasar modal. Dia bilang bahwa, ini tidak pertama kalinya bro. Ini sebelumnya juga pernah terjadi siklus yang sama. Gitu ya. Tiba-tiba naik signifikan gitu ya. Tiba-tiba naik signifikan, tanpa angin, tanpa hujan gitu. Bahkan, gue pernah, gue pernah ngobrol sama satu orang nih. Orangnya senior, umurnya mungkin 70 tahun lah ya. Beliau, itu pernah trading di saham Barito, pada saat IPO. Pertama kali IPO. Dia bilang, Pak Pepe, itu kalau lagi main gitu ya, dia main semua gitu, kalau kolaborasi ya, dia bilang gitu. Tapi nanti ketika ada satu kalah gitu ya, tiba-tiba gak main, dia gak main aja semua gitu. Tiba-tiba turun aja begitu. Jadi, ya memang seperti itu style-stylenya gitu. Nah, entah, kita kan gak bisa, kita kan gak bisa tahu ya, itu siapa yang menggerakkan dan sebagainya. Tapi intinya, pasti ada motif di belakangnya. Kenapa sih Barito Group ini sampai naik signifikan gitu ya? Nah, kita simpel aja berpikir. Barito Group, brand, salah satunya brand ya. Brand itu lepas kemasyarakat 3%, oke? Lepas kemasyarakat 3%. Teman-teman ada perhatiin gak? Terjadi perubahan di dalam perubahan struktur pemegasahannya. Dari 3%, berubah jadi 11% masyarakatnya. Nah, jadi yang sebelum-sebelumnya, PT-PT sebelumnya nih, sudah beralih jadi masyarakat semua. Jadi, udah ganti baju lah ya gitu, jadi masyarakat. Nah, balik lagi, senara. Pertanyaannya, siapa yang punya barang brand ini? Gitu ya. Menurut gue, gak banyak. Menurut gue gak banyak. Ya, cuma pengendali, sama detail-detail yang ikut-ikutan gitu ya. Sama detail-detail yang ikut-ikutan. Seperti gue, mungkin seperti Brojo, seperti teman-teman follower disini gitu juga gitu ya. Teman-teman yang oke di viewer juga. Mungkin sama kayak kita gitu. Nah, tapi masalahnya, tidak ada yang tahu pasti, brand ini tujuannya apa. Itu kan. Karena kita sebagai orang luar, kita gak tahu nih. Gitu ya. Akhirnya kita mainnya pendek, 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 pendek gitu. Karena takut. Udah naik signifikan, ini sampai berapa, ini sampai berapa. Kan pertanyaannya itu. Nah, balik lagi. Sekarang, dengan masyarakat sekecil itu, dan juga, dan juga kepemilikan kurninya sebesar itu, mereka juga gak mungkin jual ke kita. Karena kalau jual ke kita, juga likuiditasnya kecil gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka jual ke siapa? Gitu kan. Nah, paling gak jauh-jauh, tujuannya ke fantasy, prediksinya. Gitu kan. Sama seperti aman mineral. Aman mineral juga gak banyak yang punya gitu ya. Gak mungkin dia buang ke kita gitu. Kalau dia buang ke kita, signifikan turunnya. Gak mungkin, gak mungkin langsung tetap-tetap turun. Pasti turunnya signifikan. Pasti mereka jualnya ke fantasy gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, fantasy itu, mereka, target-targanya di berapa? Ini yang jadi pertanyaan. Tidak harus gitu. Nah, makanya kalau kita gak punya acuan itu, kita akan cenderung untuk masuk luar-masuk luar, bro. Karena takut. Karena takut gitu. Ya, jadi seperti itu sih, bro. Kalau gue bisa bilang gitu. Ya, ya. Wah, thank you nih jawabannya ya, bro Arvin. Jadi, pasti gue yakin ini mencerahkan lah ya, buat beberapa teman-teman kita disini yang nonton. Mungkin yang hanya mendengar hype juga, tapi belum tentu masuk, bro. Mungkin ada rencana masuk, Senin, bro. Dengar-dengar dari cerita gue juga. Mungkin jadi, ya penting lah ya, buat kita untuk menganalisa juga ya, behind every movement dari saham dan sebagainya. Penting kita untuk mencari tahu story behind it gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan besar gitu kan. Jadi, salah satunya adalah, kita gak tahu kita target-harganya fan asing itu berapa dan sebagainya. Mungkin jangan sampai, ya istilahnya kita rugi lah ya. Gara-gara kita hanya FOMO aja ya. Ini simple basic education banget mengenai kata FOMO. Ini sering banget ya, konten-konten FOMO. Jadi, mungkin juga bisa diingatkan sekali lagi buat teman-teman juga gitu. Sama satu lagi, Bro, Juhu. Kecualan tentang FOMO nih ya. Jadi gini, setiap tahun, itu pasti ada siklusnya ya, Bro. Jadi, contoh, 2022 kan full gitu ya. Pasti akan ada orang yang tidak move on dengan full ketika hanya school turun. Nah, balik lagi. Nanti ketika tahun 2023 misalnya, tahunnya Pak PT misalnya, ya kan? Nah, yang signifikan gitu ya. Tahun 2024, belum tentu, tahunnya beliau misalnya. Tentu tahunnya beliau. Kan bisa jadi turun kan gitu. Nah, nanti akan muncul lagi bro pertanyaan. BRPT gimana? Brand gimana? Tahun depan? Gitu. Jadi, itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, terutama ke kita. Gitu. Contoh kayak gue, terakhir, terakhir gue live, masih ada loh yang ngomongin sampul. Karena tahun 2022, mereka merasakan hype-nya. Mungkin ketika beli pada saat di atas, terus gak sempat kapos, terus habis itu berharapnya hitam tahun 2023 gitu. Padahal skemanya, kondisinya sudah berbeda dengan 2022. kita kadang-kadang harus accept bahwa kalau kita salah, ya salah. Itu aja. Ya, Tosin. Ya, benar. Setuju banget ya. Jadi, memang, ya, sometimes kita memang bisa terlalu baper lah ya. Mungkin ada ketemu sama saham yang memberikan kita cuan. Terus, mungkin masuk ke dalam suatu situasi di mana saham ini lagi hilang panggung aja gitu ya. Sometimes kan saham itu gak selalu jelek. Tapi mungkin memang lagi kondisi kurang menguntungkan dan saham atau sektor lain itu lebih menguntungkan gitu kan. Cuma, kadang-kadang mungkin kita terlalu, apa ya, terlalu tunnel vision lah ya bahasanya. Jadi, kayaknya harusnya saham ini nih yang memberikan saya cuan lagi nih tahun depan gitu kan. Padahal mungkin sebenarnya banyak teman-teman ya, sektor-sektor lain atau saham-saham lain yang bisa memberikan kita cuan juga. Begitu kan. Jadi, ini poin penting banget nih ya yang dikasih sama Bro Arvin begitu ya. Karena, saham itu di ISD banyak banget ya teman-teman ya. Dan tentunya bisa menjadi pilihan-pilihan lah buat kita untuk investasi atau trading. Nah, ini juga penting ya buat teman-teman juga untuk menentukan juga ya Bro ya. Maksudnya, kita ini mau invest atau mau trading nih. Jangan nanti udah masuknya trading, ikut-ikutan lagi. Tiba-tiba jadi invest. Terus, tahun depan nanya lu gitu kan. Ini gimana? Iya, betul. Exactly. Iya, iya, jadi mungkin itu ya teman-teman poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dan juga risk profile kita ya. Itu juga beda-beda gitu kan. Jangan sampai berinvestasi atau trading itu malah merugikan kita ya. Karena banyak orang juga ngelihat, selanjutnya misalnya ngelihat influencer gitu ya Bro ya. Atau nggak, bisa dibilang juga apa ya, profesional di pasar modal itu melihat dari cuan yang diberikan. Padahal sebenarnya, gue suka follow orang atau belajar sama orang yang actually survive di market for a very long time. Menurut gue itu yang menarik sih. Karena nggak gampang bro, survive ya Bro ya. Nggak gampang. Nggak gampang. Jadi, ini poin-poin lah ya yang bisa di-share buat teman-teman cuan-trupers. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, gue mau remind teman-teman cuan-trupers bahwa IG Live ini di-save ya. Jadi, kalau ada kalian ketinggalan atau baru ikut, jangan khawatir, kalian bisa nonton di IG-nya Soekor Sekuritas. Sama tadi buku mau gue share ya teman-teman ya. Syarat-syaratnya udah gue jelaskan juga. Jangan lupa ya. Bukunya cuma-cuma, tapi informasinya atau edukasi dalamnya ini penting banget ya buat kalian menemani kalian berinvestasi lah atau trading. Oke, mungkin gue mau nanya dikit lagi sebelum kita mungkin lompat ke Q&A atau nggak ada teman-teman yang mau nanya kali ya. Gue mau nanya mengenai sektor kali bro ya. Jadi, mungkin untuk tadi kan lu udah mention sih mengenai mungkinan koreksi gitu ya Q1 atau Q2 tahun depan. Tapi kira-kira ada nggak sektor yang favorable lah buat lu yang bisa kita perhatikan gitu. Mungkin even dalam keadaan yang cukup defensif gitu kan. Tapi tetep mungkin ada sektor-sektor yang menurut lu dibandingkan dengan yang lain ini masih oke banget nih. Mungkin ada nggak nih boleh di-share? terima kasih. terima kasih. terima kasih.